Daging sapi yang melonjak tinggi kini giliran komoditas daging ayam di pasaran yang mengalami kenaikan harga pada selasa pagi. Selain dikeluhkan konsumen, kenaikan harga daging ayam turut dikeluhkan para pedagang ayam yang mengaku kehilangan pendapatan mereka hingga 50%. Menurut pantauan video jurnalis Nusantara TV, Isan Rian Syah, sejumlah harga komoditas pangan di Ibu Kota mulai merangkak naik selasa pagi. Setelah komoditas daging sapi yang sempat menyentuh harga Rp140.000 per kilogram, kini giliran harga daging ayam yang mengalami kenaikan harga. Di pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat misalnya. Harga daging ayam per ekor ukuran 2 kilogram lebih mengalami kenaikan di angka Rp55.000 dari yang sebelumnya dijual seharga Rp50.000. Sementara untuk daging ayam yang berukuran kecil, kini dibanderol dengan harga Rp40.000 dari yang sebelumnya Rp30.000. Dengan kenaikan harga ini dikeluhkan para pedagang yang mengaku kehilangan pendapatan mereka hingga 50%. Ini Rp55.000 sih. Rp55.000 ya? Dari harga seburunya? Seburunya Rp50.000. Rp50.000? Iya. Itu untuk kemajian? Ada. Yang kurangnya kecil? Yang kecil, yang 2 kilo lagi. Yang kecil? Yang kecil, dia Rp35.000, Rp38.000, Rp40.000. Rp40.000. Iya. Ya, biasanya sih. Kadang kan pembeli berkurang juga. Karena kurangannya paling Rp30.000. Rp30.000. Iya. Selain para pedagang, para konsumen juga mengeluhkan kenaikan harga daging ayam di tengah tingginya harga kebutuhan bahan pokok lainnya. Harganya terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya? Iya. Ini Rp23.000, biasanya Rp20.000. Orang? Jadi naik Rp3.000. Naik Rp3.000? Iya. Ini sejak apa? Sudah ada tiga hari. Tiga hari. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga daging ayam di pasaran lantaran para pedagang dan konsumen mengaku kebingungan dengan kenaikan harga tersebut. Dari Jakarta, Isandrian Cah, Nusantara TV melaporkan.